Nah sekarang kita masuk pada halaman 86, yaitu task kedua, ya kita terjemahkan, tulislah dan tanyalah pertanyaan-pertanyaan tentang berita, tentang yang ada di dalam berita ini ya, di task pertama ini, nah ini dia, tentang parents upset, disappointed with online school registration, jadi kamu tulislah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kamu itu ketika membaca teks tersebut ya, nah kita baca dulu petunjuknya, ketika membaca teks, apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kamu, atau di pikiran kamu, Jika kamu tidak punya satu pun pertanyaan, atau tidak punya ide tentang pertanyaan apa yang harus ditanyakan, maka cobalah untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan, yang jawabannya adalah yang telah digarisbawahi pada teks, Jadi kalian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya merupakan yang digarisbawahi ini ya, yang temanya tentang yang digarisbawahi ini, nah itu dia, lanjut, tulislah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada bagian di bawah ini, yang di sini kamu tulis ya, atau bisa juga di buku catatan, atau buku tulisnya, buku kerja, Kemudian bekerja dalam berpasangan, dan tanyalah teman kamu pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu tulis tadi, nah jadi kamu tanyakan kepada teman kamu, dan teman kamu itu akan menjawab, apa terhadap pertanyaan yang telah kamu buat tadi, nah sekarang kita coba membuat pertanyaannya, Nah ini dia, kita lihat ke atas, kita lihat ke atas, nah ini terlalu besar, kita kecilkan dikit, nah itu dia, nah jadi dari online school registration system, Nah nomor satu pertanyaannya adalah, what is the text about, nah bisa juga seperti ini ya, bisa juga yang lain, bisa juga pertanyaan yang lain, atau bisa juga pertanyaannya, Nomor satu pertanyaannya, what is the parent's face according to the text, nah bisa seperti itu, apa yang dihadapi oleh orang tua, menurut the text tersebut, nah itu dia, Nomor dua, dissatisfaction, what did, nah what did the parent's express with the online system, nah itu dia, dissatisfaction ini jawabannya ya, Nomor dua, apa yang di, yang diekspresikan, disampaikan oleh orang tua, terhadap sistem online tersebut, Nomor berikutnya, kita lihat, dimana lagi, ini dia, nah, Nomor dua, tiga, turun down lagi ya, yang nomor tiga, Nomor dua, tiga, turun down, what, misalnya bisa juga, who, ya, who, did turn, turn down, after, registered, at a different, different school, Nomor dua, because her name was still listed for SMKN 47 Jakarta, nah bisa juga seperti itu, ya, Atau mungkin ini, eh, apa yang terjadi ya, apa yang terjadi terhadap putri Ricky Setianto, ketika setelah dia meregister, Register, nah bisa juga seperti itu, ya, register terhadap, kepada, pada SMK 47 Jakarta tersebut, Nah, ini dia, Dia tidak bisa, Berregister, Nomor empat, What, Did, Nuraishah, Nuraishah, Paransah, Paransah, Sons, ya, Son, Face, When, He, He, Setelah dia mendaftar, ya, Register, 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 To, 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 State, Run, High School, Nah, itu, Bisa juga yang lain kalian buat, Nah, itu dia, Nah, ini lagi, How many faces, Ya, faces, ya, How many faces, Faces, The admission system has, Nah, Ada tiga, Fase, Yang mana lagi, Yang digaris bawahi, Nah, Nah, ini lagi, Nomor 6, 6, Why does parents, Why does parents choose public, What does parents reason, ya, Alasan orang tua memilih public school, ya, school over private school, Nah, itu bisa juga, Kenapa, Orang tua memilih, Apa, apa, Kenapa, What does, ya, Cocoknya what ini, Bukan why, Apa alasan orang tua memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta, Nomor, Nah, ini, Nomor 7, What did, eh, acting jakarta governor said about the problem, Nah, ini, Apa yang disampaikan oleh pejabat PLT ya, pejabat sementara Gubernur Jakarta Yaitu Basuki Cahaya Purnama Nah, about the problem Nah, bisa juga seperti itu Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan mengenai hal ini Caranya adalah, buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Kemudian, kalian terjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Google Terjemahan Bisa juga seperti itu ya Jadi, buat kalau sudah mengerti teksnya ini semuanya Di video sebelumnya sudah saya terjemahkan Buat dulu bahasa Indonesia-nya Kemudian, barulah diterjemahkan ke bahasa Inggris menggunakan Google Terjemahan Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Di sini masih banyak yang salah kurangnya Mungkin sebagai bantuan saja bagi kalian Mudah-mudahan bermanfaat Sampai kepada guru dan teman Jangan lupa subscribe dan like ya Sampai jumpa